P.A.C.G.P. Ansor Tanjung Priok gelar pelatihan kepemimpinan dasar Jakarta. Kabarlagi.id Pimpinan Anak Cabang P.A.C. Gerakan Pemuda G.P. Ansor Tanjung Priok menggelar pelatihan kepemimpinan dasar PKD di Aula Masjid Al-Badariyah Kemayoran. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 50 pemuda dan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 18 hingga tanggal 19 Agustus tahun 2023 PKD adalah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan kader dasar tingkat pertama yang wajib diikuti oleh para pemuda yang ingin bergabung dengan Ansor. Ketua Panitia PKD Jaji Suwita menjelaskan, tujuan diadakannya PKD tersebut untuk mencetak pemuda Ansor agar bisa menjaga dan mempertahankan kebinekaan dan rongrongan radikalisme serta menjadi cahaya dakwah Aswaja Anah Diyah tuturnya saat ditemui Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaji Suwita selaku Ketua Pelaksana atau Ketua Panitia dalam acara pelatihan kepemimpinan dasar gerakan pemuda Ansor kejamatan Tanjung Priok. Harapan dari diadakannya PKD ini adalah terus bertambahnya kader-kader Ansor dan Bangser di Tanjung Priok dan khususnya mungkin di Sunterjaya maupun di Sunteragung dan di kurang-kurang lainnya. Dan saya berharap dengan adanya PKD ini semakin menguatkan antar hubungan sesama kader Nadihin dan kader-kader NUW lainnya atau banan-banan lainnya. Mungkin dari saya seperti bahagia yang bisa saya sampaikan semoga dengan acara ini bisa dapat diimplementasikan kepada para peserta di lingkungannya masing-masing. Sekian. Wawahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu bahwa PKD tersebut menjadi sebuah sistem pengkaderan yang diorientasikan untuk melakukan penanaman ideologi kepada anggota. Selanjutnya, ia berharap dengan dilaksanakannya PKD tersebut mampu mencetak kader-kader yang berwawasan luas dan siap mempertahankan ideologi bangsa serta keutuhan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hadir sebagai pembicara Gus Syafuddin, pelatihan ini yang nantinya akan menambah keilmuan mencetak kader-kader yang berkualitas serta tetap menjaga ukuwah Islamiyah untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara yang rahmatan lil'alamin, tegasnya. Gus Zeki menambahkan, peran gerakan pemuda Ansor ke depan harus mampu menunjukkan eksistensinya, apalagi keberadaan media sosial yang semakin masif berkembang, ujarnya. Ternyata panitia membuat kejutan dengan memberikan kue ulang tahun ke Gus Syafuddin karena bertepatan dengan momentum hari ulang tahun Gus Syafuddin ke-51.